Halo selamat datang kembali teman-teman selamat datang di channel pembulung kode kali ini saya akan mencoba membagikan bagaimana cara kita membuat sebuah server di dalam komputer kita sendiri yang fungsinya fungsinya yaitu kita membuat sebuah server secara offline sebelum kita membuat server website kita itu menjadi online teman-teman jadi nanti disitu kita bisa mengedit kemudian apa yang kurang disitu baru kita perbaiki setelah kita sudah mendapatkan website yang dirasa sudah cukup oke cukup pas baru kita upload ke suatu domain seperti itu ke hosting ya agar bisa diakses secara online nah seperti itu nah disini saya akan mencoba membahas bagaimana kita membangun sebuah server server itu secara gratis ya kita bisa download secara gratis karena kita untuk belajar ya jadi kita tinggal pilih saja yang yang gratis nah disitu ada exam ada web dan banyak lagi teman-teman bisa cari di internet ya nah disini saya akan mencoba menggunakan web web server teman-teman nah disini web server saya menggunakan versi yang 3.2.0 itu yang versi untuk OS yang 64bit nah itu yang terbaru nah teman-teman bisa download aplikasinya ada di deskripsi nah silahkan dibuat di deskripsi video ini oke teman-teman nah disini di dalam web server ini ini terdiri ada Apache Apache itu merupakan sebuah aplikasi sebagai server kita kemudian PHP nah nah ini PHP PHP ini merupakan salah satu script yaitu PHP atau disebut juga Hyper server Hypertext Repossessor nah jadi fungsinya PHP ini sendiri yaitu sebagai perintah perintah script untuk menjalankan sebuah server nah nanti ini PHP akan bekerja sama dengan MySQL nah fungsinya PHP terhadap MySQL yaitu berfungsi untuk menyimpan data ke dalam MySQL kemudian menampilkan kembali data dari dalam MySQL ke dalam sebuah halaman website nah seperti itu nah kemudian untuk MySQL itu sendiri fungsinya yaitu menyimpan data yang dikirimkan oleh PHP dan kemudian memberikan data yang yang akan ditampilkan oleh PHP itu sendiri nah teman-teman disini akan saya coba bagaimana langkah-langkah kita membangun sebuah server dan kemudian nanti bagaimana langkah awal kita memastikan bahwa server kita sudah berjalan atau belum nah seperti itu nah yang pertama kita akan menginstall yang teman-teman bisa install double-click saja aplikasi ini nah kemudian setelah di install nanti itu seperti biasa ya teman-teman menginstallnya nah nanti setelah di install maka di drive C disini akan muncul folder ya folder web nah disini ada web 64 apabila kita menggunakan 64 bit apabila kita menggunakan 32 bit maka tidak ada 64 nya cukup web saja nah seperti itu nah untuk menjalankan server menjalankan server kita buka foldernya nah ini cukup menjalankan web manager nah ini yang double-click ini nah ini yang warna merah cukup double-click nah kemudian setelah ini kita double-click maka akan muncul di area tray icon nah disini nah ini logonya logo web nah kita tunggu sampai berwarna hijau teman-teman apabila tidak apabila aplikasi server kita sudah berjalan normal semua maka disitu akan berubah berwarna hijau dan itu artinya server kita siap digunakan seperti itu nah sebelum kita menjalankan websitenya langkah pertama yaitu kita pastikan time zone time zone time zone itu zona waktunya ya kita ambil di area Asia Jakarta teman-teman nah dengan cara ini PHP PHP ini kita ambil setting setting kita cari ke atas nah disini dead time zone nya disini masih UTC ya nah kemudian kita cari lagi area Asia Asia oke nah ini akan kita arahkan ke Jakarta kita cari Jakarta nya nah disini kita masukkan ke time zone nya ke Indonesia ya Asia Jakarta oke klik nah nanti akan dia restart jadi berwarna orang setelah itu kita tunggu sampai dia warna hijau kembali nah seperti itu disitu sudah mulai udah udah di update ya update sendiri ya Nah sekarang kita tunggu sampai ini kembali ke warna hijau nah disini sudah berwarna hijau kembali teman-teman nah kemudian kita lihat lagi versi PHP nya teman-temannya versi PHP nya kita ambil yang terbaru kita arahkan ke PHP kembali kemudian kita ambil version nah disini ada beberapa pilihan biasanya 5.6 terus kemudian ada 7.3 nah apabila disini belum di checklist yang terbarunya yang terbaru yaitu kita ambil angka yang tertinggi berarti itu angka yang terakhir nah ini sudah masuk ke versi 7.4.0 berarti ini kita sudah menggunakan yang terbaru teman-teman oke setelah itu kita bisa menuju ke halaman websitenya teman-teman nah ke halaman website itu sebenarnya bisa menggunakan browser nah dari sini juga kita bisa alamatnya alamat url nya yaitu adalah localhost nah coba kita klik disini nah kita masuk ke PHP info kita coba klik nah disini kita sudah menggunakan PHP versi yang terbaru nah seperti itu nah kemudian nanti teman-teman bisa pelajari ini sampai bawah karena banyak banget ya karena kita akan belajar memulai membuat server pembuatan halaman website yang berbasiskan PHP dan MySQL oke teman-teman kita akan coba lagi nah disini kita bisa melihat halaman utama server kita adalah localhost ini halaman url nya nah teman-teman bisa bisa tinggal diketikan saja localhost disini maka teman-teman akan diarahkan ke alamat ini nah ini folder ini folder localhost ini penyimpanan datanya ada di dalam C dan ini berada di www di folder web nah ini index kemudian di pavicon dan segala macam ini ada di folder ini sebenarnya ini bisa saja kita ganti dengan folder milik kita cuman kita akan lebih baik kalau kita menggunakan virtualhost virtualhost itu apa yaitu kita membuat sebuah halaman url sendiri di dalam komputer kita contohnya nama kita.com terus kemudian nama organisasi kita.com dan lain sebagainya nah caranya mudah untuk membuat sebuah virtualhost yang pertama kita akan membuat folder folder itu untuk penyimpanan datanya teman-teman nanti bebas ya bisa di C bisa di D bisa di E bisa di F saya di sini ke dalam folder F ya yang tadi ada aplikasinya di sini saya akan mencoba membuat sebuah folder oke sebuah folder di sini saya beli nama server ya nah seperti ini ini udah cukup kemudian kita menuju ke halaman website ke halaman website kemudian kita akan menuju ke add virtualhost nah kita akan membuat halaman virtualhost ya nah jadi membuat halaman virtualhost itu nah ini yang paling atas ini jangan gunakan spasi dan jangan gunakan underscores nah disitu dipintanya jadi ini adalah alamat my server nah seperti ini .com misalnya ya oke disini saya contohkan namanya tanpa http ya nah kemudian yang bawah itu adalah folder targetnya kita kita gunakan titik 2 garis miring karena tadi ada di F ya makanya disini saya gunakan F nanti teman-teman bisa sesuaikan apabila dia di D maka disini juga D juga nah disitu tadi nama foldernya adalah server ya kemudian kita klik ini nah star ok ok berarti kita sudah mendapatkan alamat myserver.com ok nah disini kita sudah terdetek ya ini s-pin modifate virtualhost myserver.com telah dibuatkan seperti itu nah kemudian disini kan dipinta untuk merestart atau mengupdate DNS dengan cara kita klik kanan nah yang logo hijau tool nah ini paling atas teman-teman restart DNS nah oke kita tunggu sampai CMD keluar nah ini berwarna oran kembali kita tunggu sampai berwarna hijau nah seperti itu oke kita tunggu terlebih dahulu disini bisa kita kembalikan ya kita kembali kembali nah seperti itu nah disini sekarang sudah mulai hijau ya sekarang sudah mulai hijau oke nah untuk mengujinya bagaimana nah teman-teman bisa buka new tab oke kita ketikan nama server yang kita buat tadi teman-teman my ya myserver.com nah seperti ini kita buka nah dan ternyata kita berhasil nah disini sudah ternyata bahwa ini folder kita masih kosong nah sekarang caranya bagaimana kita masuk ke dalam file editor kita coba membuat perintah PHP teman-teman perintah utama yang perlu kita pelajari yaitu nah sintaknya seperti ini ini harus ya wajib ya kita menggunakan PHP oke nah kemudian kita coba melihat informasi detailnya PHP yang ada di komputer kita dengan cara seperti ini PHP info oke nah ini sebuah function ya atau fungsi nah oke sekarang kita save untuk save maka akan kita arahkan ke folder yang tadi ini server ya server nah ini jangan lupa ini jangan sampai salah ini kita ambil all tips all tips ya all tipsnya kita ambil kemudian disini index nah jadi hampir semua website untuk mengambil halaman utama adalah index ya hampir semua index.php teman-teman ya HP kemudian kita share oke ya disini kita sudah mendapatkan sebuah file index yang berisikan PHP info maka disini akan kita coba kita refresh nah kita akan melihat isi daripada keterangan mengenai detail daripada PHP yang terinstall di dalam server kita oke kita refresh teman-teman ya dan ini persis seperti yang ada disini ya oke nah dengan kita melihat hal ini berarti server kita sudah siap kita gunakan baik itu nanti kita akan membuat sebuah login form kemudian register user kemudian kita input data ke dalam database kemudian kita juga bisa menampilkan data daripada dalam database itu sendiri ke dalam website nah seperti itu oke teman-teman disini kita akan mencoba kita disini sudah mendapatkan PHP info yaitu adalah detail daripada PHP yang kita gunakan nah sintak utama untuk menampilkan data apabila kita menggunakan PHP maka perintahnya adalah eho teman-teman kita coba teman-teman ya eho seperti ini nah jangan lupa menggunakan para petik baik itu ee petik 2 ataupun petik 1 boleh yang penting jangan sampai ee sebelah 1 sebelah 2 nah seperti itu coba kita gunakan disini ee halaman oke halaman halaman sudah siap digunakan nah jadi penulisannya seperti ini teman-teman ya penulisannya seperti ini PHP eho halaman sudah siap digunakan sekarang kita save kita menuju ke halaman website nah disini kita masih berada di halaman ee server kita ya nah oke kemudian kita refresh coba nah disini kita mendapatkan halaman sudah siap digunakan nah itu tadi yang kita ketikan daripada ee PHP ya oke coba kita akan menampilkan tanggal teman-teman kita akan menampilkan tanggal nah disini boleh kita tambahkan BR ya BR garis baru sama nah kemudian kita bawanya kita buat lagi eho nah kita akan mencoba menampilkan tanggal teman-teman oke eho nah dead nah kita jangan gunakan apabila kita menggunakan script PHP maka jangan kita gunakan tanda kurung terlebih dahulu karena ini sebuah sintak ya perintah dead nah seperti ini nah baru disini kita gunakan ee petik ya petik 2 petik 1 boleh nah kalau kita menggunakan jadi d m e ya ee dead month year nah kayak gitu jadi disini kalau kita menggunakan D D kecil maka di situ akan muncul yaitu tanggal tanggal hari ini tanggal sekarang nih jadi misalnya tanggal sekarang tanggal 5 berarti tanggal 5 nah apabila kita gunakan D besar maka dia akan memunculkan hari hari ini nama hari seperti itu nah kemudian kita coba kita gunakan D kecil kemudian M nah kalau M kecil yaitu juga angka misalnya bulan ini bulan 9 maka di situ akan tertulis 09 seperti itu nah kalau gunakan M besar maka di situ akan muncul nama bulannya nah seperti itu nah kalau kita menggunakan huruf F ya F itu itu akan memunculkan bulan kita secara penuh misalnya Desember ya Desember seperti itu kalau kita M dia hanya des seperti itu potongannya nah kemudian untuk Y Y ini tahun ya kalau kita menggunakan huruf Y nya besar maka di situ akan muncul misalnya tahun sekarang 2020 maka di situ full yaitu 2020 kalau kita menggunakan Y kecil di situ akan muncul dua angka di belakang tahunnya saja nah seperti itu oke teman-teman coba kita lihat kita save jadi cara menampilkan tanggal seperti ini ya kita refresh nah di sini kita sudah mendapatkan tanggal sudah mendapatkan tanggal ya hari ini tanggal 8 Desember 2020 nah seperti itu oke teman-teman nah di sini kita sudah mendapatkan sebuah server server pribadi kita bisa bisa mengolah sebuah server pribadi yaitu dengan secara gratis maka di situ kita fungsinya hanya untuk pembelajaran dan nanti itu bisa kita kembangkan untuk membuat sebuah website secara sendiri jadi seperti itu jadi setelah kita sudah membuat website secara offline bisa kita gunakan menuju online dengan cara kita membeli sebuah hosting ya dan domain juga seperti itu nah jadi di sini sangat simpel sekali teman-teman jadi untuk untuk sintak PHP sendiri jadi fungsinya PHP ini wajib untuk mengawalinya nah wajib ini wajib harus ada karena ini perintah utamanya dan harus diakhiri dengan dan seperti ini seperti ini juga tanda tanya plus lebih besar nah kayak gitu oke nah teman-teman di sini kita sudah menciptakan sebuah server ya server PHP kemudian kita sudah melihat bahwa server kita sudah siap kita gunakan seperti itu nah kemudian bagaimana juga kita akan menambahkan jamnya teman-teman jam itu sangat gampang sekali kita tambah spasi ini huruf H H itu hours ya jam kemudian titik 2 ini I ini menit ya kemudian titik 2 lagi S nah ini ini akan memunculkan bahwa jam menit detik nah seperti itu oke kita set nah di sini kita sudah mendapatkan jamnya tanggal 8 bulan Desember 2020 jam 23 lewat 51 49 detik teman-teman bisa melihat di sini nah oke jadi teman-teman paham ya jadi langkah-langkah awal tadi kita bisa download aplikasinya aplikasi ini kemudian kita juga sudah mendapatkan halaman halaman ini kemudian ini halaman utama ya localhost kemudian kita juga bisa mendapatkan eh sebuah domain ya virtualhost hosting alamat url dengan custom milik kita pribadi nah dan ini masih belum bisa diakses secara online karena di sini hanya berlipat offline teman-teman nah seperti itu nah kemudian kita coba akan masuk ke dalam php myadmin nah untuk php myadmin kita bisa masuk dari sini teman-teman ini bisa masuk dari sini atau dari sini juga bisa ya sama aja kita akan masuk ke dalam myadmin php myadmin nah oke teman-teman disini sudah masuk ke halaman login menuju myadmin ya php myadmin itu secara umum secara 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 defaultnya secara umumnya yaitu menggunakan usernya root ya dan itu tanpa menggunakan kata sandi secara umum ya jadi disini cukup dengan mengetikan kata root kemudian kita langsung kirim nah ini akan menuju ke dalam php myadmin nah disinilah mysql nya berbekerja seperti itu nah disini kita akan menuju ke sebuah servernya ke halaman utama server nah disini teman-teman bisa dengan cara mengetikan basis data atau database klik disini nah disini sudah banyak ya saya membuat database teman-teman bisa ketikan aja disini nama database nya kemudian buat nah seperti itu oke nah misalnya nama database nya user oke selesai langsung kita kita buat disini nah berarti database kita sudah selesai kita buat nah seperti itu nah nanti kita juga bisa mengupload gambar kemudian mengupload data data user nah gitu oke untuk pembelajaran itu akan kita bahas video selanjutnya untuk saat ini kita hanya membahas kita membuat sebuah server di dalam komputer kita sendiri yaitu langkah-langkahnya tadi sudah kita jelaskan dari awal ya nah teman-teman bisa ikuti video ini dari awal nah apabila sudah langsung kita uji bahwa kita sudah mendapatkan halaman utama teman-teman nah untuk pembuatan halaman utama PHP kita tidak memerlukan script HTML teman-teman karena disini hanyalah sebuah perintah jadi kalau untuk menampilkan dengan menggunakan HTML dan segala macamnya itu biasanya nanti kita gunakan untuk bagian template template yaitu untuk tampilan websitenya nah seperti itu jadi nanti untuk pengambilan datanya juga sama seperti ini akan kita gabungkan ke dalam sebuah file PHP yaitu yang akan dibarengi dengan template teman-teman nah seperti itu oke teman-teman disini saya sudah memberi sedikit tutorial bagaimana kita membangun sebuah server di dalam komputer secara offline yang bertujuan untuk pembelajaran kita membuat website ya jadi sebelum kita membuat website secara online maka kita membuatnya terlebih dahulu secara offline nah seperti itu oke teman-teman itu sedikit tutorial langkah kita untuk membangun sebuah website atau membangun sebuah server yang berbasis PHP dan MySQL kemudian sintak-sintak PHP nya dan seperti awal tadi yang kita jelaskan yaitu menggunakan seperti ini oke dan itu wajib untuk setiap perintah PHP nah disini juga kita sudah mendapatkan halamannya oke dan disini akan dijelaskan hanya langkah membuat dan mengaktifkan sebuah server di dalam komputer kita atau laptop kita pribadi nah disitu oke teman-teman disini sudah saya berikan tutorial bagaimana kita membuat sebuah server di dalam komputer kita sendiri secara offline nah untuk video selanjutnya akan saya bahas bagaimana cara kita mengkoneksikan sebuah halaman itu ke dalam database yang itu nanti akan kita buat perintahnya agar kita bisa terhubung dengan database yang kita buat karena kalau tidak tidak terhubung maka kita tidak akan bisa mengupload dan mengambil data dari pada database itu sendiri oke teman-teman itu sedikit trick ya sedikit tutorial bagaimana kita membangun sebuah server di dalam komputer kita masing-masing dan itu sangat gampang sekali bisa diterapkan oleh teman-teman di rumah oke baik terima kasih teman-teman sudah nonton video ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian terima kasih 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 terima kasih